Mossad telah lama dikenal sebagai organisasi yang tak kenal ampun dalam menjalankan misinya. Tapi bagaimana mungkin mereka berhasil menyusup ke dalam jantung Iran, salah satu negara yang paling tertutup di dunia. Rahasia kelam, operasi rahasia, dan taktik licik yang jarang terungkap ke publik, sejauh mana mereka melangkah untuk mencapai tujuan mereka. Dan bagaimana Mossad memainkan permainan ini dengan sangat cerdik. Mossad, organisasi intelijen Israel yang telah lama menjadi sorotan dunia, memiliki reputasi yang terkenal karena operasi-operasinya yang berani dan cerdik. Di antara berbagai negara yang menjadi target operasinya, Iran adalah salah satu yang paling penting dan rumit. Dalam beberapa dekade terakhir, Iran telah menjadi pusat perhatian global, terutama terkait dengan program nuklirnya yang kontroversial. Bagi Mossad, menyusup ke dalam Iran dan melakukan aksinya di negara yang sangat tertutup ini adalah tantangan yang memerlukan strategi yang sangat cermat, serta kecerdikan yang luar biasa. Mossad menggunakan berbagai cara untuk menyusup ke Iran dengan memanfaatkan kombinasi metode intelijen tradisional dan teknologi modern. Salah satu cara utama yang digunakan Mossad adalah dengan merekrut aset lokal. Iran adalah negara yang beragam secara etnis dan politik, dan ini memberikan peluang bagi Mossad untuk menemukan individu atau kelompok yang tidak puas dengan rezim yang berkuasa. Orang-orang ini seringkali direkrut dengan berbagai insentif, mulai dari dukungan keuangan hingga perlindungan atau janji untuk membantu mereka mencapai tujuan politik atau pribadi mereka. Selain itu, Mossad sangat mahir dalam penggunaan operasi Intelligent Human atau Huminti. Dalam konteks Iran, Huminti berarti mendekati individu-individu yang memiliki akses ke informasi sensitif atau yang berada di posisi strategis dalam pemerintahan, militer, atau sektor-sektor penting lainnya. Agen Mossad melakukan pendekatan personal, membangun kepercayaan, dan secara bertahap merekrut individu-individu ini sebagai mata-mata atau informan. Proses ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun dan memerlukan kesabaran serta kecerdikan yang luar biasa. Operasi Siber juga menjadi bagian integral dari strategi Mossad di Iran. Mossad telah berulang kali menunjukkan kemampuannya untuk meretas sistem komputer dan jaringan komunikasi di negara-negara targetnya. Di Iran, mereka menggunakan kemampuan siber ini untuk mengakses informasi rahasia, merusak infrastruktur, dan bahkan mengontrol operasi dari jarak jauh. Salah satu contoh paling terkenal dari kemampuan siber Mossad adalah operasi Stuxnet, sebuah serangan malware yang diduga dikembangkan bersama dengan Amerika Serikat, yang berhasil merusak program nuklir Iran pada tahun 2010. Serangan ini menunjukkan bagaimana Mossad bisa memanipulasi teknologi untuk mencapai tujuan mereka tanpa harus menempatkan agen secara fisik di lapangan. Selain melalui jalur siber dan humint, Mossad juga dikenal menggunakan jaringan bisnis sebagai saluran untuk infiltrasi. Dalam banyak kasus, mereka menyusup ke dalam perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Iran, baik melalui pendirian perusahaan front atau melalui kemitraan dengan entitas lokal. Jaringan bisnis ini kemudian digunakan untuk mengakses informasi penting, memindahkan sumber daya, atau bahkan untuk menyelundupkan agen ke dalam negeri. Dengan cara ini, Mossad dapat mempertahankan operasi yang tampak legal di permukaan, tetapi sebenarnya memiliki tujuan rahasia yang mendalam. Identitas palsu dan cover stories adalah alat lain yang sering digunakan oleh Mossad dalam misinya di Iran. Agen-agen Mossad dikenal memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menciptakan identitas fiktif yang sangat meyakinkan. Mereka bisa menyamar sebagai warga negara lain, pelancong bisnis, atau bahkan sebagai orang Iran yang kembali dari luar negeri. Cover stories yang mereka gunakan seringkali dirancang dengan sangat teliti, melibatkan latar belakang yang rinci dan mendalam, yang membuatnya hampir mustahil untuk dibongkar oleh pihak berwenang Iran. Dengan identitas palsu ini, mereka bisa beroperasi di dalam negeri tanpa menimbulkan kecurigaan. Kolaborasi dengan kelompok oposisi di Iran adalah taktik lain yang sering digunakan oleh Mossad. Iran, yang merupakan negara dengan populasi besar dan beragam, memiliki sejumlah kelompok yang secara aktif menentang pemerintahan yang berkuasa. Kelompok-kelompok ini seringkali bersedia bekerja sama dengan Mossad, baik karena kesamaan tujuan atau karena dukungan yang ditawarkan oleh Mossad. Dalam banyak kasus, kolaborasi ini memungkinkan Mossad untuk mendapatkan akses ke informasi lokal yang tidak bisa didapatkan dengan cara lain, serta memberikan mereka dukungan operasional yang diperlukan untuk menjalankan misi mereka. Mossad juga tidak segan-segan melakukan operasi black ops, operasi rahasia, yang seringkali melibatkan tindakan ekstrim. Di Iran, Mossad telah dikaitkan dengan sejumlah insiden yang diduga merupakan bagian dari operasi semacam ini. Misalnya, serangkaian pembunuhan ilmuwan nuklir Iran yang terjadi beberapa tahun terakhir, seringkali dikaitkan dengan Mossad. Meskipun pemerintah Israel tidak pernah secara resmi mengakui keterlibatan mereka, banyak analis percaya bahwa operasi semacam ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan Mossad untuk merusak program nuklir Iran dan menggoyahkan stabilitas internal negara tersebut. Propaganda adalah alat lain yang digunakan oleh Mossad dalam perang informasinya melawan Iran. Mereka mungkin terlibat dalam penyebaran informasi palsu atau manipulatif untuk menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan di kalangan publik Iran. Operasi propaganda ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, saluran berita internasional, atau bahkan melalui dokumen dan laporan yang bocor. Tujuannya adalah untuk merusak citra pemerintah Iran, menciptakan perpecahan internal, dan memperlemah dukungan terhadap rezim yang berkuasa. Pemanfaatan teknologi canggih adalah elemen kunci lain dari operasi Mossad di Iran. Selain kemampuan siber mereka yang sudah dikenal, Mossad juga menggunakan berbagai teknologi canggih lainnya untuk mengumpulkan intelijen dan menjalankan operasinya. Ini termasuk penggunaan drone untuk pengawasan udara, perangkat penyadap yang bisa menembus komunikasi yang paling aman sekalipun, dan satelit yang bisa memberikan gambar detail dari lokasi-lokasi strategis di Iran. Dengan teknologi ini, Mossad bisa memantau pergerakan militer Iran, mengawasi fasilitas nuklir, dan merencanakan operasi mereka dengan presisi yang luar biasa. Mossad juga dikenal mahir dalam menciptakan kekacauan di dalam negeri musuhnya, termasuk di Iran. Mereka mungkin terlibat dalam menghasut konflik internal atau mendukung kelompok-kelompok yang bertujuan untuk menggoyahkan pemerintahan yang berkuasa. Dengan menciptakan ketidakstabilan internal, Mossad bisa mengalihkan perhatian pemerintah Iran dari ancaman eksternal dan memudahkan operasi mereka di lapangan. Kekacauan yang tercipta bisa berbentuk serangan teroris yang didukung secara diam-diam, protes yang diatur untuk menarik perhatian internasional, atau bahkan pemberontakan yang dipicu oleh agen-agen yang bekerja untuk Mossad. Dalam melakukan semua operasi ini, Mossad selalu berusaha untuk menjaga kerahasiaan dan anonimitas agen-agen mereka. Setiap misi dirancang dengan cermat untuk meminimalkan risiko penangkapan atau terbongkarnya identitas agen mereka. Ini dilakukan melalui penggunaan teknologi enkripsi, jalur komunikasi yang aman, dan strategi pelarian yang dirancang dengan baik. Keberhasilan mereka dalam menjaga kerahasiaan ini adalah salah satu alasan mengapa Mossad dianggap sebagai salah satu organisasi intelijen paling efektif di dunia. Strategi Mossad untuk menyusup ke Iran dan melakukan aksinya adalah contoh bagaimana operasi intelijen modern bisa dijalankan dengan sangat canggih dan berlapis-lapis. Setiap langkah direncanakan dengan cermat dan dieksekusi dengan ketelitian yang luar biasa.